Pemirsa, erupsi kembali terjadi di Gunung Merapi, perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Awan panas guguran tercatat ini meluncur hingga jarak 2000 meter atau 2 kilometer. Pemirsa, itulah luncuran awan panas Gunung Merapi yang terekam CCTV BPBD Sleman yang terpasang di wilayah Ngandong, Sleman, Yogyakarta. Dari data seismograf BPPTKG Yogyakarta, awan panas guguran meluncur dengan amplitude 37 meter ke arah barat daya dengan durasi 156 detik. Nah, sementara itu pemirsa hingga saat ini status Gunung Merapi masih tetap dipertahankan pada level 3 atau siaga. BPPTKG Yogyakarta juga meminta agar masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 hingga 7 kilometer dari puncak. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada seorang anggota kepolisian Flores Bau-Bau diduga menganiaya bocah berusia 10 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi, Tenggara. Ya, video penganiayaan terkam CCTV dan viral di media sosial. Detik-detik seorang pengendara mobil menganiaya bocah bersepeda di kota Bau-Bau, Sulawesi, Tenggara, terekam kamera pemantau. Dalam video, seorang anak berusia 10 tahun bersepeda melintas di gang kecil berpapasan dengan sebuah mobil yang dikendarai pelaku. Sang bocah sempat terjatuh hingga sepedanya menyerempet mobil pelaku. Tak terima terserempet, pengendara mobil yang ternyata adalah anggota polisi dari Polsik Murhum, Brik Pol FZ, langsung menganiaya korban dengan pukulan dan tendangan. Tak terima anaknya dianiaya, orang tua korban langsung melapor ke Polk Sepolio. Akibat penganiayaan, korban berusia 10 tahun alami luka pada murid bagian dalam dan sakit di bagian dada. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo yang mendapat laporan kasus tersebut langsung mengecek kondisi korban. Dengan juga noknum yang terlibat dalam diri, kita menjaga penganiayaan, kita bisa tidak tumpang diri di COVID-19, kita akan amankan pelaku, kita akan memiliki persangkutan, jadi kita proses sama seperti yang lain. Kita bisa tidak memandang ini, noknum, mungkin juga anggota, bisa sampai berbukti, bisa akan proses sama seperti yang lain. Kapolres Bau-Bau AKB menindak tegas Oknum Polisi yang menjadi pelaku penganiayaan. Kini Oknum Polisi pelaku penganiayaan sudah diamankan di seksi pro-popolres Bau-Bau untuk menjelih pemeriksaan lebih lanjut. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andieba, INews melaporkan. Ya, Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi Anda lapor kami sampaikan. Bagi Anda yang ingin memberikan apresiasi keluhan dan laporan, juga apresiasi ini kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, at laporpolisi underscore INews dan at official INews TV, jangan lupa dengan hashtag Lapor Polisi. Ya, Pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews at gmail.com, Pemirsa. Bersama saya, Pram Senjaya. Dan saya, Rizka Amelia. Pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Lapor Polisi, Anda Lapor, kami sampaikan. Lapor Polisi, Anda Lapor, kami sampaikan. Terima kasih telah menonton!